Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Kepun Rafa Oke teman-teman hari ini kita akan sedikit sharing lagi ya teman-teman mungkin ada teman-teman yang masih baru jika teman-teman memiliki aglonema yang memiliki batang yang panjang misalnya seperti ini ya teman-teman ini jenisnya glonema golden baby nah ini batangnya sudah panjang banget teman-teman nah solusinya gimana untuk di kebun rafa ya teman-teman mungkin kalau yang sudah petani atau dayang senior ini bisa dicacah teman-teman bisa perwas atau perdua ruas ya teman-teman atau bisa juga diculik induk teman-teman tapi ini kalau untuk pemula kalau seperti saya juga ya teman-teman saya masih belajar biasanya ini saya cangkok teman-teman nah ini kalau kita culik induk ini terlalu terlalu dalam teman-teman terlalu dalam terlalu susah kita motongnya teman-teman kalau kita culik induk jadi kita sebaiknya lakukan cangkok ya teman-teman loh kenapa dicangkok karena gini teman-teman kalau dicangkok nanti otomatis yang bagian sini akan tumbuh keluar akar teman-teman kalau sudah tumbuh akar baru kita bisa potong di sebelah sini bisa lebih enak ya teman-teman kita potongnya disini beda kalau culik induk sekarang ini potongnya terlalu dalam teman-teman jadi kita lakukan cangkok dulu ya teman-teman lah kenapa kok tidak kita tanam yang lebih dalam aja misalnya kan ini pakai potnya yang tingginya segini teman-teman kita kan bisa bisa tanam pakai pot yang lebih tinggi teman-teman misalnya seperti ini ya Nah kalau kita tanam seperti ini otomatiskan ini medianya bisa sampai sini nah kenapa itu tidak saya lakukan teman-teman masalahnya gini teman-teman kalau teman-teman nanam pot bonggol ini yang panjang ini sampai full kita sampai full sampai sini kita tanamnya dengan pot yang lebih tinggi seperti ini nanti resikonya lebih tinggi teman-teman kenapa karena kalau kita potong full sampai sini itu yang bagian atas nanti memang keluar akar teman-teman akar putih bagus tapi untuk bagian bawah nanti dia akan langsung coklat teman-teman akarnya bahkan nanti lama-lama itu bonggolnya itu itu sampai tidak ada akarnya teman-teman jadi seperti batang panjang ini tapi bagian bawah teman-teman jadi bagian bawah itu put bonggolnya panjang terus bagian atas baru keluar akarnya teman-teman kalau kita nanannya full pakai media seperti ini Nah itu teman-teman dan kalau kelamaan kalau kita tidak perhatikan itu lama-lama akan menjadi sumber penyakit teman-teman karena apa karena bonggol tua itu lebih rentan terkena penyakit teman-teman jadi kalau kita cangkok seperti ini ini kan akan menermajakan agluminimanya sendiri teman-teman karena aglumimanya itu juga punya waktu untuk permajaan ya teman-teman teman-teman selain permajaan nanti bonggol bagian bawah itu teman-teman dia juga akan untuk perbanyakan teman-teman dia akan tumbuh keluar tunas-tunas baru sehingga ini akan memiliki banyak manfaatnya teman-teman yang pertama itu permajaan yang kedua untuk perbanyakan aglonima teman-teman Oke teman-teman jadi gitu ya alasannya kenapa saya tidak lakukan penanaman atau penambahan media sampai segini ya teman-teman dengan pot yang lebih tinggi ya karena itu alasannya teman-teman jadi saya kalau seperti ini saya lakukan cangkok Nah apa bedanya cangkok sama penanaman yang lebih tinggi kalau penanaman lebih tinggi itu resikonya seperti itu tadi bonggol bagian bawah itu nanti tidak akan ada akarnya teman-teman karena busuk karena kelembaban medianya itu lebih tinggi jadi sehingga yang bagian bawah itu akan sedikit demi sedikit dia akan lonyot itu teman-teman jadi batangnya lama-lama nanti akan lonyot seperti itu nanti kalau kelamaan bisa menyerang batangnya teman-teman tapi kalau sistem cangkok seperti ini kan kita pakainya cuma sedikit ya teman-teman cuma pakainya sedikit jadinya kelembaban itu terjaga bagian sini kelembabannya terjaga terus bagian atas juga kelembabannya terjaga jadi gitu ya teman-teman alasannya untuk sistem cangkoknya sendiri saya biasanya pakai seadanya saja teman-teman misalnya ini saya pakai botol ini ya gas air mineral atau jus tapi yang sudah kita bersihkan ya teman-teman kita sebelumnya kita potong dahulu terus bagian bawahnya ini kita hilangkan teman-teman karena ini kan tidak tidak berlebang teman-teman jadi kita kita potong dahulu terus kita ukur teman-teman tingginya kira-kira tes berapa kalau masih tinggi kita potong lagi sampai pas ya ini kita potong lagi kalau teman-teman mau pakai pot itu juga bisa temen-temen ini juga kita hilangkan ya temen-temen bagian atasnya pokoknya pakai yang seadanya aja temen-temen yang penting jangan lupa dibersihkan dahulu ya Nah seperti ini terus kita masukkan seperti ini teman-teman mau seperti ini ya kita atur posisinya saja untuk perekatannya saya pakai ini teman-teman isolasi lebih bening sebentar nah ini kita tinggal isolasi aja yang penting rapat ya teman-teman terus bagian bawah juga kita isolasi nah jadi seperti ini ya teman-teman ini tinggal kita masukin medianya untuk media saya pakai seperti yang di bawah ini ya teman-teman jadi tidak saya bedakan untuk sementara ini saya masih pakai ya ini media tujuh bahan teman-teman nah kita tinggal masuk tono sambil kita tata ya pelan-pelan nggak usah ditekan ini sampai full ya teman-teman ini sampai full back soundnya bagus ya teman-teman ada ayam nah seperti ini teman-teman eh tinggal nanti kita siram tinggal kita siram aja teman-teman nah ini kita siram seperti ini teman-teman untuk penyiraman setiap penyiraman juga saya lakukan seperti ini ya teman-teman jadi bagian atasnya saya siram kocor seperti ini terus bagian bawahnya juga saya siram itu sekitar empat hari sekali ya teman-teman atau kurang lebih tiga sampai empat hari sekali tergantung kondisi ya teman-teman kondisi cuacanya nah seperti ini ya teman-teman jadi mudah ya lebih baik kita jangkok seperti ini jika memiliki batang aglunima yang panjang dari pada kita tanam full sampai media dengan media sampai segini teman-teman karena resikonya bagus seperti ini teman-teman hasilnya juga bagus seperti ini kalau ini nanti sekitar 1 sampai 2 bulan tinggal kita potong bagian seperti ini teman-teman jadi ini nanti akan remaja lagi ya teman-teman akarnya atau bagian batang bawahnya jadi gitu teman-teman sangat mudah ya jadi gitu ya teman-teman nah ada contoh lain teman-teman saya lihatkan ini contohnya aglunima harlequin kemarin juga saya cangkok ya karena batangnya udah panjang ini saya cangkok tapi belum saya bongkar ini udah sekitar 1 bulan belum saya bongkar terus ini ada lagi teman-teman aglunima pikro ya ini juga udah 1 bulan lebih kita lihat ini akarnya udah mulai tumbuh ya teman-teman kelihatan ya ini baru 1 bulan teman-teman nah nanti kalau akarnya udah bagus biasanya saya 2 sampai 3 bulan baru saya potong teman-teman biar akarnya cukup lumayan ya nah seperti itu teman-teman ini juga kemarin ada Red Venus ini juga saya cangkok ya jadi cangkoknya cuma pakai seadanya aja teman-teman pakai pot juga boleh pakai bekas air mineral juga boleh jadi gitu ya teman-teman semoga sharing hari ini bermanfaat dan bisa teman-teman paketekan di rumah semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman agar channel ini makin berkembang dan semakin bermanfaat buat semuanya oke tetap semangat dalam beraklonema assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati